Intro Dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika ini, kita seringkali merasa seperti berada di tengah arus deras yang tak berujung, segalanya bergerak begitu cepat, dan tanpa kita sadari. Pikiran kita menjadi medan tempur antara harapan dan kenyataan, antara keinginan atau ketakutan, antara masa lalu yang tak dapat kita ubah, dan masa depan yang begitu samar. Rasanya seperti kita selalu berlari, mencoba mengejar sesuatu yang mungkin bahkan kita sendiri tidak tahu apa. Dalam kelelahan itu, hati dan pikiran kita perlahan tenggelam dalam kekacauan yang melelahkan, membuat kita sulit untuk menemukan ketenangan yang sejatinya sangat kita butuhkan. Pernahkah kamu merasa, di tengah semua ini, ada sebuah bagian dalam dirimu, yang rindu untuk beristirahat? Sebuah bagian yang ingin berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan semua beban yang menumpuk di pundakmu, perlahan-lahan menghilang. Pikiran yang tenang, hati yang damai, terasa seperti sesuatu yang jauh dari jangkauan. Tapi, percayalah, sebenarnya kedamaian itu selalu ada dalam diri kita. Kita hanya perlu berhenti dan memberinya ruang untuk muncul. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, bukan dari pencapaian, bukan dari pujian, bahkan bukan dari harta atau kesuksesan. Ketenangan sejati lahir dari dalam, dari cara kita merespon dunia, dari bagaimana kita merawat pikiran dan perasaan kita sendiri. Namun, di dunia yang begitu bising, dan penuh distraksi, seringkali kita lupa bagaimana cara menenangkan pikiran. Kita lupa bahwa, kita punya kekuatan, untuk menciptakan kedamaian, di tengah kekacauan ini. Pada video ini, kami akan berbagi beberapa cara sederhana, namun mendalam, yang bisa membantu kita semua, menemukan kembali ketenangan itu. Bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk jangka panjang, menciptakan ruang bagi jiwa dan pikiran kita, untuk beristirahat, untuk bernapas, dan untuk merasakan kedamaian. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, menuju sebuah ketenangan yang mungkin, selama ini terasa sulit untuk diraih. Namun sesungguhnya, selalu ada di dalam diri kita. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai. Pertama, membawa kedamaian melalui setiap tarikan nafas. Setiap kali kita menarik nafas, kita sebenarnya sedang berhubungan langsung dengan kedamaian yang ada dalam diri kita. Meski seringkali, kita tidak menyadarinya, nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dan pikiran, sebuah aliran yang halus, namun penuh kekuatan. Ketika perasaan cemas, marah, atau stres datang menghantam, nafas kita pun ikut terpengaruh, menjadi pendek, cepat, dan terputus-putus, seperti kapal yang terombang ambing di tengah badai. Tapi, coba bayangkan, di saat-saat seperti itu, hanya dengan menarik nafas dalam-dalam, kita sebenarnya bisa mengubah segalanya. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kedamaian, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban emosi yang menekan. Cobalah untuk duduk tenang, tutup matamu, dan fokuskan perhatianmu pada setiap nafas yang masuk dan keluar. Rasakan bagaimana udara yang kamu hirup membawa kesejukan, mengisi setiap sudut tubuh dengan ketenangan, dan saat kamu menghambuskannya perlahan, bayangkan semua kecemasan, ketegangan, ikut terangkat, malah yang pergi. Setiap nafas, meski terlihat sederhana, adalah langkah kecil yang akan membawamu semakin dekat pada kedamaian batin yang mendalam. Pada awalnya, mungkin sulit untuk sepenuhnya fokus, tapi seiring waktu, seperti ombak yang meredah setelah badai, pikiranmu akan mulai terasa lebih tenang dan damai. Tarikan nafas bukan sekedar memberi oksigen, tapi juga mengalirkan ketenangan yang sejati dalam kehidupanmu. Kedua, menjalani saat ini dengan penuh kesadaran. Di tengah, hiru pikuk kehidupan, kita sering terperangkap dalam pusaran pikiran yang tak henti-hentinya berputar, terjebak antara menyesali masa lalu, atau mencemaskan masa depan. Pikiran kita seperti mesin yang terus beroperasi, tak pernah berhenti, dan ini membuat kita semakin menjauh dari satu-satunya momen yang sebenarnya kita miliki, yaitu momen saat ini. Kita lupa bahwa, kedamaian tidak pernah ada di masa lalu yang sudah berlalu, atau di masa depan yang belum datang, melainkan hanya ada dalam detik ini, di sini, saat ini, dan sekarang. Untuk meredakan kekacauan di dalam pikiran, cobalah berhenti sejenak, ambil waktu untuk duduk diam, dan tanyakan dengan lembut pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini? Apa yang berkecamuk di dalam pikiranmu? Tidak perlu melawan atau menghakimi apapun yang muncul, biarkan perasaan itu ada, seperti awan yang mengapung di langit. Tanpa perlu kamu dorong atau cegah, saat kamu mulai menerima bahwa setiap emosi, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah bagian dari pengalamanmu, kamu akan menyadari bahwa perasaan itu tidak perlu ditakuti. Mereka akan datang dan pergi dengan sendirinya, sama seperti ombak yang berdebu di pantai. Dengan menerima dan menyadari apa yang sedang kamu rasakan, perlahan-lahan ketenangan yang sesungguhnya akan mulai muncul di dalam dirimu, menggantikan badai pikiran yang sebelumnya menguasaimu. Ketiga, mengizinkan ketidakpastian untuk berjalan apa adanya. Banyak dari kita hidup dalam bayang-bayang tekanan, karena merasa perlu mengendalikan setiap detail kehidupan. Kita seringkali ingin segala sesuatu berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Seolah-olah dunia harus mengikuti skenario sempurna yang kita buat di kepala kita. Namun kenyataannya, hidup ini dipenuhi dengan ketidakpastian dan justru disitulah letak dari keindahannya. Setiap kali kita berusaha mengendalikan segala hal, tanpa kita sadari, kita hanya menambah beban pada pikiran dan hati kita sendiri. Tapi, bayangkan bagaimana rasanya jika kita mulai melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak selalu perlu berjalan sempurna, tiba-tiba ada kebebasan yang lahir dari penerimaan itu. Kita tidak perlu lagi memaksa segala sesuatu berada di bawah kendali kita, dan justru dari situ kita menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah atau pasrah, tetapi mengakui bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan kita, dan itu tidak apa-apa. Saat kita belajar untuk melepaskan, kita juga belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya, dan disanalah kedamaian yang sejati akan tumbuh dalam hati kita. Keempat, menemukan ketenangan di dalam hal-hal kecil. Pikiran kita bagaikan air, apa yang kita tuangkan ke dalamnya akan menentukan kejernihan atau keruhnya. Saat kita terus-menerus membiarkan hal-hal negatif, kekhawatiran, atau berita buruk mengisi ruang pikiran, perlahan-lahan kejernihan itu memudar, digantikan oleh kekacauan yang membuat kita merasa berat dan kelisah. Namun ada cara sederhana untuk menenangkan aliran itu. Alihkan perhatianmu pada hal-hal positif, kecil, dan indah yang ada di sekitarmu. Mungkin dengan berjalan di tengah alam, merasakan lembutnya angin yang menyentuh kulitmu, atau mendengarkan alunan musik yang menenangkan jiwa. Di tengah hirup pikku kesibukan, kita seringkali lupa akan keindahan sederhana yang sebenarnya mampu membawa ketenangan dalam hidup kita. Dengan mengarahkan fokus pada hal-hal yang menyejukkan hati, kita memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, dan memulihkan diri dari segala tekanan. Nikmatilah keajaiban-keajaiban kecil di sekitarmu, seperti senyum matahari terbit, suara hujan, atau tawa anak kecil. Dalam momen-momen itu, kamu akan menemukan ketenangan yang sejati, membawa dirimu kembali pada rasa syukur, dan kebahagiaan yang mungkin sempat kamu lupakan. Kelima, menjaga pikiran dari kebisingan dunia luar. Di era digital yang serba cepat ini, kita dikepung oleh arus informasi yang tanpa henti dari media sosial yang tak pernah tidur, berita yang terus berdatangan, hingga notifikasi yang tiada habisnya. Semuanya berlomba-lomba merebut perhatian kita. Pikiran kita menjadi terlalu penuh, terlalu sibuk, hingga akhirnya terasa begitu lelah dan kewalahan. Inilah momen di mana kita perlu mengambil jeda, matikan ponselmu, tutup laptopmu, dan biarkan dirimu terlepas sejenak dari hirup piku dunia digital. Berikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas, bebas dari gangguan dan kebisingan yang terus-menerus menghampiri. Bayangkan, hanya dalam beberapa menit kedamaian, kamu akan mulai merasakan bagaimana beban yang selama ini menumpuk di dalam kepala perlahan-lahan menghilang. Informasi yang berlebihan bukan hanya membuat kita lelah secara mental, tetapi juga membuat kita kehilangan kendali atas apa yang benar-benar penting. Dengan mengurangi paparan dari segala kebisingan eksternal, kamu membuka pintu bagi ketenangan untuk masuk. Dan saat kedamaian mulai tumbuh dalam dirimu, kamu akan merasakan betapa tenangnya dunia yang selama ini kamu rindukan. Bukan di luar sana, tetapi ada di dalam diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang menenangkan pikiran, kita tidak berbicara tentang mengalihkan semua pikiran atau emosi yang muncul. Itu tidak mungkin dan tidak perlu. Menenangkan pikiran berarti menciptakan ruang di antara kekhawatiran, di antara stres, di mana kita bisa berhenti sejenak dan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Ini bukan tentang melarikan diri dari masalah, melainkan menemukan kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat. Dengan mempraktikan napas yang dalam, menerima perasaan tanpa menghakimi, melepaskan kendali yang berlebihan, menikmati hal-hal sederhana, dan membatasi informasi yang masuk, kamu akan memberi hadiah besar bagi dirimu sendiri. Hadiah berupa ketenangan dan kedamaian yang sejati. Ingatlah, bahwa dibalik setiap badai, selalu ada langit yang cerah menunggumu. Ketika pikiran tenang, kita dapat melihat hidup dengan lebih cernih, dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi, dan tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai disini video kali ini, semoga semuanya berbahagia. Terima kasih telah menonton!